Intro Grand Opening The Regency Coffee Sekaligus perayaan hari jadi GOES Tulip Club yang pertama Panintia penyelenggara melaksanakan GOES Minggu 10 Desember 2017 Sejak pagi hari pukul 7 Didukung oleh The Regency Coffee, Briden Butik, dan Education Kepomo Semarak acara diikuti 230 peserta dari 17 komunitas GOES Anggota GOES Tulip Club atau GOTIC selaku Panintia Mempersiapkan jalur sepanjang 12,3 km dengan 2 rute Yakni untuk pemula dan komunitas Bedanya untuk komunitas akan melewati jalur semi off-road atau berlumpur Selain ajang selaturami antar komunitas sepeda GOES Tulip Club Panintia berkeinginan untuk membudayakan kegiatan bersepeda setiap minggunya 35 anggota GOTIC biasanya bersepeda seminggu sekali ke daerah Manggar Kita hadir gara-gara pasti karena ada ketertarikan akan minat naik sama Yaitu disini naik sepeda Sebelumnya kita main GOES-GOES bareng Lama-lama kita menaik apa Kelas GOESnya kita naikin Kita touring, touring bareng Lama-lama jadi rutinitas-rutinitas yang continue Ya kita bentuk satu komunitas namanya goes Ya rutin itu ya GOES Mingguan GOES Mingguan ada ya yang rutin sih rute kota sama rute Manggar Kalau yang incidental kita touring Iwan Sukmana, ketua panitia kegiatan GOES menuturkan Salah satu anggotanya yang menderita polif hidung Melalui GOES dalam beberapa bulan menunjukkan pemulihan Dikarenakan agenda rutin GOES seminggu sekali Ada beberapa testimoni teman Mereka punya penyakit Dan selama dia gapung dan main setidak rutin Alhamdulillah udah bisa berkurang Bukan ini udah Teruskan hidungnya tersebut Agak udah-udah berkurang Sementara ketua forum RT Balikpapan Regensi Taufiku Rahman mengapresiasi kegiatan ini Menurutnya agenda tersebut menumbuhkan rasa silaturami yang erat Antara warga di komplek perumahan regensi Selain itu juga mampu memperkenalkan kepada Masyarakat luas Bahwa ada komunitas sepeda di perumahan Balikpapan Regensi Kelurahan Sepinggan Balikpapan Selatan Yang kuyuk, rukun, dan sehat Edi Suratman, Balikpapan TV Let's go